Bursa calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke pondok pesantren Syafatut Tulab di Oganilir, Sumatera Selatan. Dengan dukungan relawan umat, Ma'ruf Amin yakin bakal memenangi Pilpres 2019 mendatang. Santri dan warga menyebut antusias kedatangan calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin di pondok pesantren Syafatut Tulab di Oganilir, Sumatera Selatan. Selain istiahat Zagubro, Ma'ruf juga menghadiri deklarasi dukungan relawan umat yang tergabung dalam Rahuma. Dengan dukungan relawan umat, Ma'ruf yakin dalam Pilpres pada April mendatang pasangan Jokowi Ma'ruf akan tampil sebagai pemenang. Ya kalau dari kunjungan saya kok kayaknya optimis. Ada Ruhama, ada KMA, ada kemarin lagi relawan-relawan. Ya berapa, seratus ribu relawan. Harapannya besar, kan? Kalau target persen kalau boleh tampak? Ya kita, kalau bisa sih, kalau bisa ya sesuai dengan target nasional saja. 70 persen. Selama bersafari politik di Sumatera Selatan, Ma'ruf juga meresmikan posko tim kampanye daerah, peresmian rumah KMA, serta pagiupan Nusantara. Dari Palembang Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi, AINews melaporkan. Ya sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bersilaturahmi ke pondok pesantren Salafia Almarom di Gerobokan, Jawa Tengah pada Jumat malam. Sandiaga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa meski punya pilihan berbeda dalam pemilu 17 April mendatang. Kunjungan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ke pondok pesantren Salafia Almarom, Gerobokan, Jawa Tengah disambut antusias warga, terutama emak-emak. Mereka pun berebut bersalaman dan berfoto bersama Sandiaga. Sandiaga mengatakan menghibah ke pondok pes ini untuk menyambung silaturahmi, termasuk dengan para ulama dan habaib. Sudah saatnya kita mampu untuk memberikan arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat, lebih mengutamakan produksi nasional, lebih mengusamakan kesejahteraan, masyarakat ini, UMKM, lebih memberikan kesempatan kita untuk mengekspor, kita juga memberikan solusi terhadap masalah keseluruhan ekonomi masyarakat yang tidak ada di sekalian mengenai sulit yang mencari keamanan. Sandiaga meminta seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan persatuan bangsa meski punya pilihan berbeda dalam pemilu presiden 17 April mendatang. Dari kerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AI News melaporkan.